Intro Saudara perayaan Cap Gomeh di Klenteng Seng Hong Byo Buleleng dirangkaikan dengan pelaksanaan ritual Ciswak bagi umat Tridharma untuk menolak bala. Di akhir ritual Ciswak ditandai dengan pelepasan burung. Cap Gomeh merupakan perayaan terakhir serangkaian dengan Tahun Baru Imlek. Di Buleleng Bali, perayaan Cap Gomeh dipusatkan di Klenteng Seng Hong Byo, salah satu klenteng tertua di Buleleng. Nampak warga Tionghoa yang merupakan umat Tridharma telah datang sejak pagi untuk melakukan persembahyangan Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh kali ini dirangkaikan dengan pelaksanaan ritual Ciswak. Ritual Ciswak merupakan ritual tolak bala yang dikaitkan dengan Sio yang diperkirakan mengalami kesialan besar di Tahun Babi kali ini. Para warga nampak khusus mengikuti setiap tahapan ritual Ciswak. Dalam setiap Cap Gomeh dipercaya merupakan hari turunnya Dewa Langit yang akan memberikan berkah bagi setiap umatnya. Ciswak itu buat yang Sionghoa, Sionghoa itu diumumkan setiap tahun. Sionghoa itu diumumkan setiap tahun sama Kusungan. Sionghoa itu, Sionghoa itu diumumkan setiap tahun. Sionghoa itu, Sionghoa itu ular. Sionghoa itu ular sama kusungan. Ya, ini bang Sambie cinkai. Kuali ini gimana? Ya, harapannya supaya enggak Sionghoa itu, biar enggak sial, bang sial. Saya Kusungan. Cap Gomeh ya, merupakan sama dengan Bali. lagi kalau dibalik kan kuningan 10 hari sekali kalau disini kan 2 minggu sekali dan Canggome itu dua minggu dari sepak imrik itu mereka suatu penyakit nama bahwa di dunia ada tiga Dewa satu Dewa penguasa langit hari ulang tahunnya hari ulang penguasa itu ulang tahunnya bahwa bulan yang berkembangnya di awal 15 Tionghoa imrik semula lagi pemilu matilah kelepasan ini yang sangat baik kalau di depan di awal seorang dirayakan karena Dewa langitnya meronkannya banyak sekali makanya ada tulisan buku banyak sekali nah makanya itu kita ambil kesempatan ini untuk mengadakan suatu siswa masalah siswa tolak bala ritual ini diharapkan bisa memberikan berkah bagi para umat dan dipercaya dapat menolak bala di akhir ritual para umat melepaskan burung sebagai tanda pelepasan pengaruh negatif di dalam diri kardiana rayana kompas Dewata sementara di denpasar bali perayaan cap gomeh di kelenteng cao fuk miau dimeriahkan dengan kirap barong sai dan liong atau naga uniknya musik pengiring barong sai dipadukan dengan alat musik khas bali sebelum dilaksanakan kirap barong sai dan satu liong terlebih dahulu melakukan ritual awal mengelilingi bangunan kelenteng sebanyak tiga kali kirap barong sai dan liong di kelenteng cao fuk miau kota denpasar ini dilakukan setahun sekali bertepatan dengan perayaan cap gomeh puluhan warga keturunan tionghoa turut berpartisipasi dalam rangkaian kirap barong sai dan liong ini mereka mengarak barong sai dan liong sejauh lima kilometer saat melintasi persimpangan jalan kedua barong sai pun beratraksi bagi warga keturunan tionghoa melakukan kirap barong sai dan liong saat perayaan cap gomeh dimaknai sebagai bentuk tradisi untuk menetralkan sifat-sifat negatif yang ada pada diri manusia dan alam rakyatnya hari ini adalah memperingati artinya Yen Xio Ye itu adalah menyambut hari bulan pertama pertama di tahun 2570 ini yang berdepatan juga sebagai hari perangkaian terakhir daripada perayaan tahun baru-barunya selama tahun 2570 kita memberi keseimbangan keseimbangan kepada dunia alam kita ini baik yang kalau orang Bali bilang di skala dan skalanya ini jadi di alam gaib maupun di alam yang nyata ini berkeseimbangan dan energi-energi negatif yang ada supaya dinetralkan begitu jadi kita berusaha apapun nanti kita harapkan supaya menjadi tenang tentram damai sejahtera uniknya musik pengiring barong sai dipadukan dengan alat musik khas Bali sehingga hal ini menjadi perpaduan yang unik antara budaya Tionghoa dengan budaya Bali idamana banjiwo kompas Dewata merajut kebinekaan memperkokoh persatuan dalam perayaan cap gomeh tahun baru Imlek 2570 tahun 2019 dilakukan warga Tionghoa di wihara Dharma Ratna Klungkung dalam perayaan kali ini warga Tionghoa berharap mendapatkan kemakmuran rejeki melimpah dan keselamatan untuk semua umat manusia diawali kegiatan persembahyangan yang dilaksanakan di Konco Zongyi Biao dan wihara Dharma Ratna warga Tionghoa Klungkung dan sejumlah kota di Bali melaksanakan penutupan perayaan Imlek 2570 tahun 2019 sukacita warga dengan balutan pakaian serba merah yang meriah dengan hiburan tarian barong sai dan naga hijau serta makan bersama ketua umum Yayasan Sukaduka Tulus Hati mengatakan perayaan cap gomeh adalah kegiatan ucap syukur setelah dilaksanakan sembahyang Imlek selain itu ketua harian Yayasan Sukaduka Tulus Hati mengharapkan pelaksanaan cap gomeh bisa memberikan kemakmuran keselamatan umat manusia serta mempererat kerukunan umat beragama di Bali supaya ke depannya perayaan Imlek ini ke depannya kita merasa sukses karena Imlek kita ini 2570 tahunnya jadi mudah-mudahan kita semua bahagia sebetulnya yang dinamakan Imlek itu adalah hari perayaan yang kita wariskan leluhur kita yang berada di daratan Tiongkok sebetulnya Imlek itu definisinya bukan hari raya bukan miliknya lembaga atau agama itu sebetulnya karena perubahan musim dari musim dingin menjadi musim semi ya itu yang terjadi begitu kegemiraan begitu kita dingin itu mulai tiba-tiba sudah dinginnya sudah berlalu dengan adanya begitu kegemiraan inilah kita mengundang kerabat-kerabat semua keluarga saudara keluarga kita ajak kumpul makan-makan bersama di tempat dan kita sembayang juga menghormati leluhur juga itu sebetulnya bukan ini miliknya lembaga agama semua itu semua Imlek itu bisa dirayakan oleh warga Tiongkok berada di seluruh dunia bisa melayakan kegiatan ini juga dihadiri oleh Bupati Kelungkung Inyoman Suwirte sebagai bentuk kebersamaan dan tanpa membeda-bedakan status dan agama menurut Bupati tema merajut kebinekaan memperkokoh persatuan adalah tema yang sangat bermakna Kabupaten Kelungkung pun kini mengambil slogan Salam Gemah Santi dengan dua makna yakni gerakan masyarakat santun dan inovatif dan makna Santi sebagai rasa damai .. So onboarding kebinekaan memperkokoh persatuan saya harus kerangka amapati Pusai pementasan barong juga dilanjutkan dengan tradisi bagi-bagi angpau untuk anak-anak, penari barong syai sebagai bentuk pemberian berkat dan rejeki yang berlimpah. Budi Krista, Kompas Dewata Lestarikan budaya Bali lewat kesenian barong, informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata. Ale Ayuning Dewasa, Kures Pati Pahing Tambir Baik untuk mencari burung atau mempikat, baik untuk mempersembahkan yatnya di lumbung padi, dan baik untuk membuat alat-alat runcing. Tidak baik untuk bercocok tanam, tidak baik untuk upacara potong rambut, dan tidak baik membicarakan hal yang kurang penting. Terima kasih telah menonton!